Bae machol, machol, nanol kimbol 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 Amal para eso, bae tuka mangoli pacho karo poro eh Nanol saen do eh, koyo banadelo kacham brolu karo kimbole Wah bena rasanir, datara esok mule yosa geleme Selamat datang kembali di channel Aquascape Salatiga di segmen Jurustandur Petunjuk urusan tanaman dan sayuran Aquascape Masih bersama saya Sikis Cono Groho Di kali ini kita bertempat di Yes Toya Farm Untuk episode Jurustandur kali ini kita akan membahas Falisneria Nathan Di sumber yang lain ini namanya Falisneria spiralis Salah satu tanaman mirip rumput yang berasal dari Asia Untuk ketinggian tanaman ini bisa dari 20 sampai 50 lebih Kalau dia nutrisinya cukup terus hidup dengan baik Dia bisa sampai di atas 50 cm Terus ini tanaman yang berkembang biak melalui sulur atau stolon Jadi nanti dari bawah ini dia keluar anaan Yang menyebar ke samping-samping merambat Untuk falisneria ini Ini termasuk tanaman yang sangat mudah Jadi cahayanya dia low Terus CO2 nya juga low Tapi tingkat pertumbuhannya sangat cepat Ini dia hampir bisa hidup dalam segala macam kondisi air Kalau di tank Kalau di tank itu parameter apa-apa Tidak usah ngitung ini pasti 90% hidup Kecuali tidak pakai lampu, tidak pakai air itu pasti mati Cara menanam Untuk cara menanamnya standar ya Kayak nanam stem, nanam karb Dan lain-lain ini Diambil satu-satu Ini dimasukkan Aduh Dimasukkan ke dalam substrat Ini contohnya yang masih kecil Ini anaan Ini nanti dia tinggi dan Menyebar Untuk toleransi suhu bisa sampai Dari dingin ya 20 Hampir 20 sampai 27 Ini masih kuat Ini tanaman yang Apa ya Bundle Terus Termasuk mudah untuk nutrisi juga Dia tidak terlalu butuh Terlalu banyak Juga CO2 rendah Juga dia mau Terus Arus juga itu Tidak Arus Tenang dia mau Arus tinggi juga mau Cara menanam Dalam tank Tinggal Dimasukkan ke substrat aja Kasih pupuk dasar Karena dia Penyerapan nutrisi yang utama itu dari akar Terus kasih jarak Antara satu tanaman Ke tanaman yang lain Kayak nanam padi Karena nanti juga Ngerapetnya Termasuk cepat Perawatan juga Paling nanti Daun-daun yang udah tua Yang udah menguning itu Diambilin aja Kalau Mau Apa ya Udah terlalu berantakan Potong aja Nanti dia akan kembali Tumbuh Lebih rapi Tapi kalau enggak Biasanya Kalau karakter tanaman gini Malah memang yang Diambil itu Efek Efek liarnya Sampai di atas Biasanya nanti Kalau udah Sampai ke Permukaan Air Nanti Dia Nekuk Itu kadang Mentelung Mentelung Kayak Pring Mentelung Itu malah Kadang Yang diambil Itunya Kalau Posisi Cuma Background Ini mungkin Kalau buat Background Udah terlalu Ketinggian Kalau Untuk layout Paling ya Paling Layout Yang natural Itu Kalau untuk Tipe-tipe Yang layout Setting Setting Itu Yang cuma Liar Aja lah Buat Temen Ikan Itu Buat Background Ikan Itu Bagus Dikasihkan Manfish Angelfish Dan lain-lain Itu juga Ini cantik Jadi ikannya Bisa ngumpet-ngumpet Cuman Kalau untuk Penataan Terbatas Karena tanaman Ini juga Ke Apa ya Untuk Dibuat Settingan Tidak Jelas Nanti Jadinya Cuma Background Aja Seumpah Mau Di Hex CO2 Tapi Rangga Pupuk Dasar Wane 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 Pasir Wane Ini Ini Kalau Apa Ya Kalau Ngawur-ngawuran Ini Dipot Ini Dia Hidup Dikasih Pasir Malang Kalau Yang Ekstrim Itu Tidak Ada Pupuk Dia Juga Hidup Penting Dapat Cahaya Terus Kalau Ada Yang Itu Apa Namanya Natural Atau Low Tech Yang Tidak